Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tapi sebenarnya silahkan subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya oke langsung saja saya bacakan pertanyaan dari ibu dan beridak pertanyaannya begini saya hamil dan dicek HBSAG pertama dibilang positif karena garis 2 tapi samar-samar pas cek ulang kedua kalinya pindah laboratorium hasilnya non-reaktif bagaimana sebaiknya saya lagi hamil 4 bulan apakah yang sama tadi cuma human error soalnya yang pertama itu saya ceknya cuma di posyandu tapi yang kedua kalinya saya ceknya langsung ke laborat oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi ini HBSAG pertama itu kok positif tapi pas di lab ternyata negatif jadi insya Allah hasilnya yang benar negatif ya tetapi kalau misalkan ibu ingin pemeriksaan yang lebih akurat bisa diperiksa lagi sekali lagi ya sekali lagi hasilnya bagaimana ya untuk laboratoriumnya bisa bisa sama bisa juga beda ya boleh itu kalau ibu ingin melihat sendiri tetapi kemungkinan ibu memang adalah negatif ya positif tadi hanyalah ini ya hanyalah kesalahan ya hanyalah kesalahan kemungkinan ibu misalkan pas kurang tidur seperti itu kurang tidur kecapaian hasilnya bisa menunjukkan menunjukkan ini ya samar positif samar tetapi setelah diperiksa beneran ya setelah di cek laboratorium beneran yang langsung melabora ternyata ibunya negatif jadi insya Allah ibunya memang negatif ya tetapi seperti yang saya tekankan tadi ya bisa ibu melakukan pemeriksaan ulangan untuk lebih jelasnya untuk persiapan ininya juga ya persiapan nanti melahirkannya gimana seperti itu ya kalau memang kalau hbs-hbs-hbs kan beda ya nanti penata-naksananya itu lebih dikhususkan ya lebih dikhususkan seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye